Pernah gak sih sebenarnya kepikiran kapan kita menggunakan ismr, kapan kita gak boleh pake ismr Terus pernah juga gak sih kepikiran mengapa I pasangannya harus M, you pasangannya R, he sama is, kenapa? Pernah gak kepikiran kayak gitu? Penasaran? Let's check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, welcome back with me, I'm RV, let's beautify our English together Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi lanjutan setelah teman-teman menonton video saya tentang kalimat Jika teman-teman belum menonton, sebelum melanjutkan video ini teman-teman mau gak mau harus menonton dulu video yang ini Oke, seperti biasa sebelum saya lanjutkan apa yang kita bahas Nggak lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian Supaya bahasa Inggris kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kalimat Apa sih yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui kalau rangkaian kata yang ada itu termasuk kalimat? Langkah selanjutnya adalah mengenali lebih dalam tentang predikatnya Kenapa? Predikat ini sangat-sangat penting teman-teman Dari predikat ini, maka kita nanti akan mengenal dua jenis kalimat untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris Ada jenis kalimat nominal, ada jenis kalimat verbal Apa sih nominal, apa sih verbal? Pada video kali ini saya hanya akan membahas satu terlebih dahulu yaitu kalimat nominal Nah, ini akan bisa menjawab kebingungan teman-teman kapan sebenarnya ISMR itu harus ada Dalam suatu rangkaian kalimat dalam bahasa Inggris Oke, jadi yang disebut dengan kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja Lantas apa kalau bukan kata kerja? Nanti predikatnya bisa jadi berupa kata sifat, kata benda, ataupun kata keterangan Apa sih kata sifat, kata benda, dan kata keterangan? Saya berikan contoh saja teman-teman langsung fahami ya Yang pertama adalah kata sifat contohnya seperti ganteng, baik hati, cantik, ramah, dan lain sebagainya Kata benda bisa berupa profesi, nama orang, terus benda-benda yang ada di sekitar kita Kata keterangan bisa keterangan tempat, keterangan waktu, dan juga keterangan alasan Nah, sederhananya yang perlu teman-teman ingat adalah kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja Udah itu aja Kalau nanti teman-teman menemukan rangkaian kata, terus kemudian dipastikan itu kalimat, maka lihatlah predikatnya Predikatnya bukan kata kerja, berarti kalimatnya adalah kalimat nominal Saya memiliki tiga buah contoh Contoh yang pertama, namaku Pak Ijo Contoh yang kedua, aku di rumah Contoh yang ketiga, kamu itu ganteng Oke, sekarang kita bahas satu persatu Yang pertama adalah, namaku Pak Ijo Di akhiri tanda baca titik, berarti ini adalah kalimat Maka pasti memiliki subjek dan predikat Yang dibahas dalam rangkaian kata disini adalah, namaku, berarti namaku sebagai subjek Pak Ijo sebagai predikat Sekarang kita lihat, predikatnya Apakah predikatnya berupa kata kerja? Tidak, predikatnya berupa kata benda, nama orang Maka ini adalah kalimat nominal Yang kedua, aku di rumah atau saya di rumah Yang dibahas adalah, aku Berarti aku sebagai subjek Di rumah berarti, predikat Di rumah Apakah termasuk kata kerja? Tidak, ini adalah kata keterangan Lebih tepatnya keterangan tempat Maka ini adalah kalimat nominal Contoh yang ketiga, kamu itu ganteng Yang dibahas adalah, kamu berarti kamu sebagai subjek Ganteng berarti sebagai predikat Apakah ganteng ini sebagai kata kerja? Tidak, ganteng itu adalah kata sifat Berarti kalimat ini adalah kalimat nominal Sampai sini bisa difahami teman-teman? Oke, kita lanjutkan Permasalahan baru muncul Setelah kita mengetahui kalau itu semua adalah kalimat nominal Permasalahan selanjutnya adalah Bagaimana cara menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris? Nah, ini adalah pentingnya kita mengenal kalimat nominal Dari sini kita tahu bahwasannya ketika kalimatnya nominal Maka ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Nanti harus ada is, m, dan r-nya Gitu ya Jadi coba ingat-ingat kata kunci yang saya berikan ini Kalau nominal ada is, m, r-nya Coba diulang dulu dalam hati tiga kali Satu, dua, tiga Kalau nominal ada is, m, r-nya Kalau nominal ada is, m, r-nya Kalau nominal ada is, m, r-nya Masukkan dalam hati, masukkan dalam pikiran, dan Tidur Oke, jadi sudah ya Dimasukkan baik-baik Ketika kalimatnya nominal Maka harus ada is, m, r-nya Setelah itu Kapan pakai is, kapan pakai m, kapan pakai r Di sini saya memiliki suatu metode bagaimana cara menghafalkannya Dan silahkan disimak baik-baik Itu tadi adalah salah satu cara saya memudahkan teman-teman dalam menghafal pasangan-pasangannya I am, you are, we are They are, he is, she is Upin is, ipin is Upin and ipin are I am, you are, we are They are, he is, she is Upin is, ipin is Upin and ipin are Mohon maaf ya, suara saya nggak terlalu bagus Yang penting teman-teman bisa mempraktekannya Terus muncul juga kan pertanyaan Kenapa sih I harus am, you harus are, he harus is Nah jawabannya ada di sini Jadi gini teman-teman, tidak semuanya memerlukan alasan Terkadang sesuatu itu muncul hanya karena kesepakatan Sama seperti sayangku ke kamu Tidak perlu alasan dan tidak ada alasan hanya perlu kesepakatan antara hati dan pikir Jadi salah satu penyebab kenapa I harus am, you are, he is Itu adalah hasil dari kesepakatan Jadi sudah disepakati seperti itu Nah dalam bahasa grammar-nya atau dalam buku-buku itu biasanya disebut dengan Subject verb agreement Atau dalam bahasa Indonesia kita menganggapnya Kesepakatan atau persetujuan antara subjek dan verb Ya sudah kita tinggal menirukan saja Nggak usah ada pertanyaan yang aneh-aneh lagi, oke? Oke, sekarang kita kembali lagi membahas kalimat-kalimat yang sudah kita ketahui Bahwasannya mereka semua adalah kalimat nominal Yang pertama tadi, namaku payjo Nah kalimat ini adalah kalimat nominal Berarti ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris harus ada ismr-nya Kebetulan, namaku benda tunggal Maka harus pakai is Maka bahasa Inggrisnya my name is payjo Yang kedua, aku di rumah Kalimat ini sudah pasti kalimat nominal Tadi sudah dibahas Maka ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris harus ada ismr-nya Kebetulan, subjeknya adalah I Maka pasangannya M berarti I am at home Terus yang ketiga, kamu itu ganteng Kalimat ini adalah kalimat nominal Maka ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris harus ada ismr-nya Maka jadinya You are handsome Yes, you all You are handsome If you are a girl, you are beautiful Sampai sini bisa difahami teman-teman? Jadi seperti itu ya Jadi hari ini kita belajar tentang kalimat nominal Kalimat nominal itu adalah kalimat yang predikatnya Bukan berupa kata kerja Terus ketika kita sudah tahu kalau kalimatnya kalimat nominal Maka ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris Kita kasih ismr Kapan pakai ismr? Sudah ada pasangannya Sudah ada kesepakatannya Kita tinggal menghafalkan saja Dan cara menghafalkannya tadi bisa dengan cara bernyanyi Mungkin itu saja teman-teman video yang saya sampaikan hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian Supaya bahasa Inggris kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi Oke, see you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!